Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam Guys, hari ini kita akan bicara tentang keuntungan dan kerugian secara mekanik ketika kita menggunakan sistem berkatrol guys Oke guys, ini adalah sistem katrol tunggal menggunakan benda bermasa yang terpaut oleh tali dan tali itu saya pegangi guys Jika tali ini saya tarik ke bawah 10 cm guys maka benda bermasa ini juga akan naik 10 cm Berapa besar gaya yang saya butuhkan untuk menahan dia guys? Besarnya adalah gaya berat Mari kita analisa guys Oke guys, ini adalah sistem katrol tunggal dengan berat benda 100 N Tentu saja arahnya ke bawah ya guys Besarnya tegangan tali guys ini adalah sama dengan gaya beratnya yaitu 100 N Jika kita tarik tali ini ke bawah dengan 100 N maka kita menahan benda ini tetap diam di tempat Jika kita berikan lebih dari 100 N maka dia akan naik ke atas Jika kita ingin menaikkan benda ini 1 meter ke atas maka kita harus menarik tali ini ke bawah juga 1 meter guys Sekarang perhatikan sistem 2 katrol ini guys Ini adalah benda dengan gaya berat 100 N arahnya ke bawah guys Benda ini ditarik oleh katrol dengan 2 tali penyangga guys Gokil Karena itu guys, berapa tegangan tali di kedua ini guys? Tentu saja kalau ini ada 100 N Berarti di sini ada 50 N Dan yang satu lagi guys Ini juga 50 N Wuh, gokil guys Dan sekarang 50 N ini terikat di katrol pertama Dan ditarik oleh gaya ke bawah Berapa guys? 50 N Wuh, logitis guys Inilah yang disebut dengan keuntungan mekanik guys Untuk menahan benda 100 N ini Kita hanya membutuhkan gaya ke bawah 50 N Jika kita berikan gaya lebih dari 50 N Maka benda ini akan naik ke atas Tetapi ada kerugian secara mekanik Apa itu guys? Jika kita ingin menaikkan dia 1 meter ke atas guys Maka tali ini perlu kita tarik ke bawah 2 meter Gokil ya guys ya Sistem 3 katrol ini guys Gokil nih guys Ini adalah gaya berat benda 100 N Dan dia ditopang oleh katrol Dimana ada 3 tali pengikat ke atas Dan ini tentu saja Akan memberikan gaya tegang tali Sepertiga guys Dari 100 N Kita bulatkan ya guys ya Ini adalah 33 N Ke atas Yang sini guys tengah juga 33 N Yang tengah guys Dan yang sebelah kanan ini guys Juga 33 N Dan 33 N ini terhubung langsung ke katrol Kita abaikan gesekannya guys Sehingga gaya yang dibutuhkan untuk menahan Benda 100 N ini hanya logitis 33 N Gokil ya guys ya Kita kasih gaya lebih Maka benda ini akan terangkat Nah inilah keuntungan mekaniknya guys Kita menahan benda 100 N Dengan memberikan gaya hanya 33 N Tetapi kerugian secara mekanik guys Yaitu ketika kita ingin menaikkan benda ini 1 meter ke atas Maka tali ini perlu kita tarik 3 meter Gokil ya guys ya Wuh Logitis guys Mari sekarang kita analisa Sistem 4 katrol Tentu saja jika berat benda Adalah 100 N Dan logitis Di sini guys Di bagian ini guys Di bagian ini guys Wuh Ada tali ke atas yang menahan 1 2 3 Dan 4 Dan tentu saja Dia menahan 100 N Dibagi 4 guys Maka kita dapatkan masing-masing 25 N Ini 25 N Ini juga 25 N Guys Ini juga 25 N Dan ini Tali sebelah kanan ini Yang terhubung ke katrol Nomor 1 ini guys Ini juga adalah 25 N Dan Tegangan tali 25 N Ini terhubung oleh Gaya Yang kita tarik ke bawah Yang juga membutuhkan 25 N Untuk menahan Benda dengan Gaya berat 100 N Itulah keuntungan mekaniknya guys Tetapi kerugian mekaniknya guys Jika kita ingin menaikkan Benda ini 1 meter ke atas Maka kita perlu Menarik Tali ini ke bawah 4 meter Gokil ya guys ya Ketemu lagi di analisa fisika Yang lebih gokil Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boom Boom